Stok naturalisasi bertambah, pernah bermain untuk PSG, Levi Obdam cocok bermain di timnas Indonesia. Levi Obdam menjadi pemain keturunan yang menarik untuk diulas. Namanya sempat ramai diperbincangkan sebab dirinya diproyeksikan untuk bisa memperkuat skuad Garuda Muda Indonesia. Levi Obdam adalah pesepak bola asal Belanda, yang memiliki darah keturunan Indonesia. Tak hanya itu, namanya pernah menjadi bagian dari klub Paris Saint Germain B pada musim tahun 2019 sampai tahun 2020 lalu. Levi Obdam adalah pesepak bola profesional asal Belanda keturunan Indonesia. Pesepak bola ini lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1996, saat ini dirinya menginjak usia 26 tahun. Di usianya yang masih muda Levi sudah menunjukkan kemampuannya bermain bola dengan baik. Levi lahir dan besar di kota Alkemar, Belanda, dan di tempat inilah dirinya memulai karirnya sebagai pemain sepak bola. Dilansir Bondowoso Network dari Youtube Garuda Sportivo, dirinya pertama kali bergabung dengan klub sepak bola Jong As Alkemar sejak tahun 2013 silam untuk kelompok usia U17. Bersama As Alkemar Levi menghabiskan selama musim sejak 2013 per 2014, meskipun di tengah jalan dirinya pernah menjadi pemain pinjaman untuk klub Go Ahead Eagles di musim 2017 per 2018. Levi sudah mencicipi klub As Alkemar untuk segala kategori usia dari U17 hingga U21, selepas dari klub yang dibelanya selama musim ini. Levi pernah tidak memiliki klub selama satu musim sebelum akhirnya bergabung dengan PSGB di tahun 2019 dengan status bebas transfer. Saat ini Levi pemain dengan klub sepak bola SVZ Wewerden di Liga Belanda menempati posisi sebagai back kanan. Bergabungnya Levi di PSGB menjadi pemain asal Belanda ketiga yang menandatangani kontrak. Sebelumnya ada dua nama pemain Belanda yang memperkuat skuad ini yakni Ilan Bokkara tahun 1983 dan Pierre Vermulen di tahun 1985. Nama Levi pernah masuk ke dalam daftar 24 pemain keturunan Indonesia dalam pantauan kemenpora pada tahun 2017 silam. Daftar nama ini diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia, dirinya berkunjung ke Surabaya di mana keluarga besarnya tinggal di kota tersebut. Pengakuan jujur pelatih Moldova tentang kualitas timnas Indonesia setelah dua kali tak bisa menang. Stefan Stoica merasa cukup puas setelah timnya berhasil menahan imbang timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya timnas Moldova U20 dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-3. Hasil imbang pun dirasa sangat bagus bagi Moldova karena timnas Moldova digempur habis-habisan oleh timnas Indonesia. Dikutip Bondowoso Network dari kanal Youtube bikin gol, dalam konferensi persusai pertandingan Stefan Stoica mengakui jika timnas Indonesia bermain sangat baik saat menghadapi Moldova. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Indonesia adalah lawan yang sangat kuat dengan teknik dan pemain cepat. Mereka memainkan permainan cepat yang sudah menjadi ciri khas Sinta Eeyong, ujar Stefan Stoica. Pemain kami sudah berusaha keras untuk menang tapi Indonesia masih lebih baik dari kami. Kami cukup beruntung hari ini karena gawang kami tidak sampai kemasukan gol, lanjut Stefan Stoica. Banyak uji coba melawan timnas Indonesia U20 digunakan Stefan Stoica untuk ajang seleksi timnas Moldova U21. Stefan Stoica berjanji akan mempromosikan pemain U20 ke tim U21. Apalagi tim yang dibawa saat ini terdapat 5 pemain yang berkarya di luar negeri seperti Spanyol, Estonia, Jerman, Ceko dan Rumania. Selama menjalani uji coba di Turki, timnas Indonesia menang 2 kali dan imbang 1 kali serta kalah 1 kali. Kekalahan timnas Indonesia U20 terjadi saat melawan timnas Turki U20 dan timnas Indonesia kalah dengan skor 2-1. Setelah selesai menjalani TC di Turki, timnas Indonesia U20 selanjutnya beralih ke Spanyol. Seperti di Turki, timnas Indonesia U20 juga akan menjalani pertandingan-pertandingan uji coba. Diharapkan dengan adanya TC ini timnas Indonesia bisa lebih matang dan siap untuk bertarung di piala dunia U20 tahun depan. Terima kasih telah menonton!